Halo, saya Samki dari Skamograf Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Bagaimana cara meriging kepala Di karakter 2D animation kita Di After Effects Kali ini saya menggunakan Plug-in atau script Dari AeScript yang Berjudul Hatring Kalian bisa beli disini Seharga 29 dolar Atau sekitar 400 ribu Sekian lah Oke, kita langsung aja ke After Effects Disini saya sudah menyiapkan filenya File kepala yang akan kita ariking Kalian bisa download di description Link untuk beli plug-innya juga ada di description Disini Saya Sudah menyiapkan Gambar kepala Yang sudah terpisah-pisah seperti ini Langkah pertama adalah kita akan Membuka scriptnya Yaitu di Window Hatring Nah, seperti ini ya tampilannya Disini kuncinya itu ada di 20 frame pertama ya Disini Dan Kita akan membuat Head Null Seperti ini ya Lalu kita taruh di Leher Jadi, kepala apa Kita taruh di sendi Bagian leher Lalu Kita akan Seleksi semuanya Dan Kita klik Parent to Head Null Seperti ini ya Jadi, kalau kita Misalnya Merotasikan Dia akan Ikut berotasi semuanya Dan Berikutnya Kita akan menentukan Tolehan Atau apa ya Kita akan menentukan Rotasi Kepalanya Di 20 frame pertama ini Biar gampang Kita Kita Bikin marker dulu 1 Terus kita Pencet ke 10 frame Lalu kita Kasih marker lagi Terus kita Pencet ke 20 frame Kita kasih marker lagi Nah, seperti ini Dan kita kembali ke Frame ke 10 Lalu kita Seleksi semuanya Kita Tekan P Untuk Position Lalu kita Tekan Stopwatch Untuk Mengaktifkan Keyframe nya Seperti ini Kita sudah Menentukan Posisi Centernya Lalu kita akan Menentukan Posisi Menoleh Kesampingnya Misalnya Kita kembali ke Frame 0 Kita bisa klik disini Atau kita manual geser Temelnya Setelah itu Kita akan Menggeser Posisi Mulai dari Kumis Mulut Mata Kuping Dan semua bagiannya Ketika dia menoleh ke Kanan Atau kiri Misalnya Saya akan menentukan Sebesar ini A A Oke Seperti ini Kita akan menentukan Posisinya Ketika dia menoleh ke Kanan Kita bisa Klik Frame 20 Nah Dan kita Lakukan hal yang sama Ketika dia menoleh ke kiri tadi Ya kira-kira seperti ini ya Nah Kita sudah mendapatkan kesan Kepalanya berotasi Langkah begitu ya Kita akan menseleksi keyframe nya Dan kita Set Left And Right Seperti ini Oke Nah Ketika Ketika dia berotasi ke depan Berarti Gerakan kanan dan ke kiri Kepalanya Itu sudah terkunci Kita bisa Cek lewat sini Misalnya seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Lalu kita akan Menentukan Ke atas dan ke bawahnya Karena Position sudah kita Gunakan Maka kita akan Menggunakan Keyframe nya Anchor Point Kita tekan A Lalu kita Masuk ke Frame ke 10 Dan kita aktifkan keyframe nya Seperti itu Lalu kita kembali ke frame 0 Frame 0 kita Tentukan Misalnya untuk ke atas Kita tinggal geser Angkanya seperti ini Lalu kita seleksi Seleksi Kita geser Y position nya Lalu kita seleksi lagi Lalu kita seleksi lagi Lalu kita seleksi lagi Oke seperti itu Dan kita masuk ke frame ke 20 Kita lakukan hal yang sama Kita Seperti ini teman-teman Dan kita akan seleksi Keyframe nya Dan kita akan set up and down Seperti ini Gampang kan Gampang kan Lalu kita akan membuat Controller Untuk Menggerakkan kepalanya Kita tinggal klik controller Kita bisa taruh di tengah Seperti ini Mungkin kita bisa scale Kalau kurang besar Seperti ini Dan kita akan Set Titik tengah nya Seperti ini Dan kita geser Untuk menentukan Titik samping nya Dan kita geser lagi Untuk menentukan titik atas nya Seperti itu Dan kita tinggal Tekan Strik head controller Apakah Karakter kita sudah Bisa menoleh Ke kanan kiri Ke atas dan ke bawah Ya seperti itu Sangat gampang Dan cepat sekali Menggunakan Skrip Head trick ini Sekian tutorial dari saya Semoga tutorial ini Bermanfaat Saya Samkit dari Skamograf Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati